Yohanes itu menjadi nyata Orang Yahudi melihatnya hanya secara fisik yang dikatakan Yesus Bagaimana mungkin 40 tahun dibangun Entegobik ini cuma dalam 3 hari Mana mungkin Pikiran Yahudian memang adalah pikiran yang letterbox Tadi pagi kita sudah bicara jalan torak adalah jalan perwujudan ibadah menjadi perilaku Yesus mau mengatakan bahwa bukan soal fisik Bukan soal materi Ada kakek dan nenek naik motor Nabrak jembatan Ini ada anak-anak Jadi saya harus membagi metode untuk dewasa dan anak-anak Bayangkan mereka gak bete Bayangkan kalau mereka bete terus mereka tidur di depan kan jadi tontonan kita Jadi kakek nenek naik motor Nabrak jembatan Brother nabrak jembatan Nenek Kakek Bentau Motor Newsroom Kakek jari Tapi kakek masih mendiri Waktu kakek mendiri Yang diambil apa? Motor Semua Semua orang teriak Kakek Nenek Nenek itu Nenek lagi adu-adu Tapi kakek bilang apa? Nenek udah lunas Motor masih keridik Pikiran material kita berpikir selalu Kakek lupa Yang bayar Bayar cicilan motor Nenek Karena nenek Yang pegawai negeri Kakek Yang gak jelas Orang-orang Yahudi Menganggap Apa yang diteriakkan Yesus itu Sebagai sesuatu yang Fisik Yang material Padahal yang Yesus Maksudkan adalah Tubuhnya Tubuhnya Yang nanti Baru mereka tahu Setelah bangkit Maka Saudara-saudara Jalan Kristus Jalan Kristus Adalah Jalan yang merombak Merombak mental Merombak sisi dalam Dari hidup kita Kalau kita bicara Revolusi mental Dokma revolusi mental Yang pertama itu The enemy Is Anggapan orang The enemy Is out there Tidak The enemy Is Musuh itu Bukan Di depan Tapi musuh itu Adalah Diri kita Sini Maka yang mau Dirombak Yang harus Dikuduskan Adalah Diri kita Pengkudusan Diri itu Menjadi Jalan Kristus Kita Lewat Bacaan kita Pagi ini Dengan jelas Dengan jelas Dibawa Untuk Bukan cuma Berintrospeksi Tapi Merekrospeksi Melihat keluar Apa yang sudah Kita buat Kalau saya bertanya Untuk apa Anda menyanyi Paduan suara Anak Indonesia Kepada anak-anak ini Jawabannya bisa seragam Memuji Tuhan Kalau memuji Tuhan Di rumah juga bisa Kenapa harus di gereja Lebih dari Memuji Tuhan Adik-adik Menyanyi Kalau memuji Tuhan Belum nyanyi pun Tuhan sudah tahu Lu mau nyanyi Kami seperti orang Berdoa Sapaat Kami berdoa Untuk Ibu Maria Di rumah sakit Cipto Mangkusumo Salam 4 Nomor 3 Kan Tuhan Sebenarnya sudah ngomong Gue sudah tahu Lalu apa Anti Apa makna Menucapkan Maka Maka Adik-adik Paduan suara Anak Indonesia Adik-adik Menyanyi Sumbernya Adalah Penguji Tuhan Tapi Tujuannya Adalah Supaya Jemaat Merasakan Bahagia Dari Allah Karena itu Menyanyi Benar Baik Amat Sangat Penting Ini yang mau dikatakan Oleh Kitab Indi Yohans Jalan Kristus Adalah Bagaimana Menjadikan Diri kita Mengalami Kristus Mengalami Kristus Nanti Saudara Akan Masuki Sampai Di Pasca Bukan Cuma Melakukan Tapi Menjaga Mengalami Mengalami Kristus Adalah Menterjemahkan Pikiran-pikiran Allah Dengan Keyakinan Di DKI Kepaduri Dulu Ada Seorang Batak Disini Gak ada Orang Batak Ada Ada ya Sudah ketahuan Marganya Si Tuhan Atau Si Hotak Apalah artinya Hotanto Untuk Rambat Dia Hakim Menjadi Hakim Di Pengadilan Negeri Tahuna Sangir Sangir Itu Dari Menado Satu Malam Naik Kapal Kecil Ombak 5 Menter Jadi Dari Batak Dia Males Di Sangir Dia Otak Dan Dia Berdoa Pada Tuhan Doanya Peje Ada Pemain Dibuat Disini Dia Hanya Sejauh Doa Jadi Si Tuhan Tahu Jarak kita Dengan Tuhan Itu Sejauh Doa Bagi Si Tuhan Makin Panjang Doa Kita Makin Jauh Jaraknya Dengan Tuhan Jadi Bapak Si Tuhan Bila Para Pendeta Majelis Yang Suka Berdoa Panjang Bertobat Terutama Mendoa Makan Yang Panjang Panjang Kalau Doa Makan Kita Panjang Amin Setengah Piring Bila Ini Gerejanya Gereja Di Jalan Kristus Membawa Bahagia Gereja Kita Kan Mungkin Belum Bahagia Karena Masih Banyak Ekspresi Banyak Jarang Kalau Bahagia Ekspresinya Bagi Masuk Gereja Juga Kalau Saudara Ekspresinya Bahagia Orang Yang Ekspresi Bahagia Memang Seperti Tuhan Isu Kerajaan Surga Itu Seperti Anak Makanya Anak Anak Kita Empi Terus Biar Berapaknya Di pihak Ketawa Terus Perjumpaan Dengan Tuhan Harus Membawa Bahagia Dokter Bilang Kalau Kita Bahagia Otak Kita Memproduksi Hormon Serotonin Gotus